Kami akan hadirkan untuk informasi lainnya dalam Breaking News Metro TV Kaling Pemirsa di mana kami akan hadirkan terkait dengan perkembangan pencarian perusahaan susi air di mana saat ini kita akan mendengarkan konfensi pers yang berlangsung dari pemilik PT. ASI Puji Astuti Aviation yang memberikan perkembangan terkini. Langsung kita dengarkan peringatan dari Susi Puji Astuti. ...sampai 40 flight berarti sudah lebih dari 20-25 flight terlenti. Dan tentu itu mengganggu kegiatan dan supply logistik daripada masyarakat yang hidup di pegunungan-pegunungan. Perlu diketahui porter itu terbang ke bandara-bandara yang karavan tidak bisa terbang lagi. Jadi kalau sudah tidak porter terbang berarti hanya tempat porter terbang itu kalau porternya tidak terbang ya hanya bisa digantikan dengan helikopter. Rata-rata bandaranya 200-300 meter tujuan-tujuan bandara tempat porter terbang. Tempat yang tidak mungkin terjangkau dengan lain kecuali dengan helikopter atau jalan kaki. Karena jalan di Papua juga belum banyak. Jadi kami mohon maaf saya sebagai pemilik dan perintis Susi Air tahun 2006 kita masuk Papua. Setelah sekarang ini ya tidak bisa melayani lagi. Tentu banyak sebabnya bukan cuma ya satu armada berkurang dengan dibakar ya pesawat kita. Aun lalu kita kehilangan satu, sekarang satu. Yang kedua juga confident diantara pilot-pilot kita tidak memungkinkan adanya penerbangan lagi di wilayah pergunungan. Dan ini akan sangat sulit. Jadi resignation juga akan tinggi bila penyelesaian Kapten Filip ini tidak bisa baik. Saya berharap semua sadar, pemerintah daerah, pokok-tokok masyarakat Papua, masyarakat Papua, dan organisasi yang mengaku Papua Merdeka, bahwa kepentingan masyarakat untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya dan akses transportasi itu adalah hak-hak kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dari saya, saya pikir cukup. Mungkin Pak Donald akan memberikan lanjutan. Sekali lagi, saya juga ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, TNI Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat yang telah mengusahakan, berupaya, mengupayakan dengan negosiasi, dengan segala cara untuk bisa membebaskan Kapten Filip Mertens. Walaupun sampai dengan hari ini upaya-upaya terus dilakukan, masih belum ada hasil, tapi kita tidak boleh putus asa. Dan saya mohon doa dari semua, tragedi ya, kalau dibilang tragedi ini bisa berakhir dengan baik, dan memulihkan kembali kegiatan operasional penerbangan SOSI-R, seperti semula melayani. Dari sisi bisnis tentu ini juga kehilangan yang sangat besar, tapi lebih untuk saya adalah humanity, kemanusiaan, dan hak-hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, antara transportasi dan natura, karena itu kan kita juga mengangkut bahan bakar, mengangkut makanan, mengangkut segala macam yang dibutuhkan, membawa yang sakit untuk dapat pengobatan, membawa program-program pemerintah untuk kemajuan masyarakat Papua. Ya, saya mohon doa semua ini bisa berakhir dengan baik, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang telah terlibat mendukung usaha, upaya pembebasan Kapten Philip Martin, supaya pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, terutama para tokoh-tokoh adat, dan juga TNI Polri yang terlibat langsung di Papua, dan juga pemerintah daerah yang terus mengupayakan. Sekali lagi, terima kasih dan mohon doanya. Yaudah kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saya serahkan kepada Anda. Baik, teman-teman, ada tiga hal yang disampaikan oleh Ibu Susi, dan juga berkaitan dengan perkembangan penyandaraan yang sudah berlangsung selama 22 hari. memang belum ada hasil signifikan dalam arti pil belum ditemukan. Ada tiga hal penting yang Gu Susi sampaikan tadi. Yang pertama itu, dengan segala kerendahan hati, Susi Air meminta maaf kepada masyarakat Papua secara umum, dan beberapa penerbangan yang harus dibatalkan karena insiden pembakaran dan kondisi keamanan. Ibu Susi menyampaikan, 70% penerbangan dengan pesawat Pilatus Porter itu tidak bisa beroperasi. Paruh misalkan di mana tempat pembakaran itu terjadi menjadi zona merah, atau red zone, yang tidak boleh dimasuki oleh pesawat komersil, atau yang di luar institusi negara. Dan tidak hanya itu, daerah-daerah lain juga menjadi daerah merah, sehingga 70% penerbangan Porter itu menjadi terganggu. Hampir 40% penerbangan di Papua secara umum, itu menjadi batal dan tidak bisa beroperasi. Jadi tadi 70% pesawat jenis Pilatus Porter, karena dia harus masuk ke daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah yang tidak bisa diakses oleh jenis pesawat kecil karavan. Dan terhadap pesawat karavan sendiri, ada 40% penerbangan yang terpaksa kemudian tidak bisa beroperasi. Apa yang kita mau sampaikan, dan dari hati yang paling dalam khususi tadi, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua atas kondisi ini. Jelas, ini bukan situasi yang diinginkan. Susi Air tentu merugi secara finansial, tetapi tentu yang lebih dirugikan adalah masyarakat Papua secara lebih luas. Yang dulu bisa diakses dengan pesawat, sekarang sebagian masyarakat terpaksa kemudian kembali berjalan, barangkali ya, memasuki tan untuk bisa mengakses satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang pertama berkaitan dengan operasional. Yang kedua, bahwa Bu Susi menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya tidak henti yang dilakukan oleh institusi negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, PORI, kemudian pimpinan adat, pimpinan keagamaan yang berupaya melakukan langkah-langkah terbaik untuk menemukan pil. Tentu saja kita berharap institusi negara tidak lelah untuk berjuang terus. Susi Air akan berkontribusi dalam batasan yang memang dibolehkan dan diizinkan untuk melakukan kontribusi untuk hal itu, tetapi tentu for onliner dan garda terdepan dalam penyelamatan ini kita sangat berharap dan mengandalkan institusi negara yang memiliki otoritas untuk itu. Dan yang ketiga, ada catatan internal yang disampaikan oleh Bu Susi tadi bahwa Pil adalah seorang kapten yang sudah lama di Susi Air sejak tahun 2012 dan Susi Air menilai beliau adalah seorang pilot yang berkenerja baik berintegritas dengan pengalaman yang luar biasa karena memiliki kemampuan menerbangkan beberapa jenis pesawat. Nah, jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang melakukan speed informasi seolah-olah kemudian beliau adalah orang yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok. Tertentu, itu sangat kita hindari. Yang namanya orang berada di tempat yang tidak diinginkan tentu dia harus kemudian menunjukkan kondisi yang survival mode. kira-kira mode bertahan di dalam kondisi yang memang senang disantra seperti itu. Nah, itu kawan-kawan media tiga hal yang disampaikan oleh Bu Susi berkaitan dengan perkembangan penyanderaan dan pembakaran pilot Susi Air Kapten Philip Marcus Martin. Selanjutnya, kita berikan Q&A ada tiga saja kepada rekan-rekan media karena keterbatasan nanti bisa pendalaman doorstop. Silahkan Mas, tengah, kiri, sisi kanan. Silahkan Mas. Selamat pagi, Bapak Ibu saya Adi dari Tirto. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apakah pihak dari Susi Air telah berkomunikasi dengan pihak pemerintah Selandia baru ataupun bahkan untuk bisa berkomunikasi dengan daya PNPB. Nah, yang kedua kan Susi Air memiliki peta atau jalur zona merah. Lantas, Paro adalah salah satu rute yang termasuk dalam kontrak penerbangan. Apakah Susi Air bakal meri-route? Ada re-routing meski telah bertahun-tahun masuk ke daerah Paro juga dan sekitarnya khususnya di pergunungan. Yang ketiga, jika porter dan karavan itu tidak bisa masuk. Lalu apakah bakal ada cara pengganti untuk supri logistik masuk ke daerah tersebut atau ke daerah zona merah secara umum misalnya gitu. Yang keempat, TPNPB itu minta stop penerbangan masuk kenduga. Tapi Paro kan menjadi salah satu rute dan artinya harus dilakukan penerbangan ke situ. Lantas bagaimana mitigasinya? Mitigasi bagi barang pilot dan penumpang untuk masuk ke daerah sana, bukan Bu? Yang terakhir, dari mana pihak Susi Air mengetahui kondisi terakhir pilih? Apakah hanya dari pemerintahan? Atau sudah berkomunikasi langsung dalam periode poling misalnya? Ataupun pemerintah tempat? Terima kasih. Zona merah itu yang menentukan adalah pemerintah dan biasanya diinfokan kepada kami jadi authority daripada keamanan, penerbangan, dan semua itu adalah pemerintah. Dan kami menganggap paro dari dulu. Karena ada rute pritis, ya aman. Dan selama ini juga tidak ada alert yang under istilahnya diam-diam ada alert. Merah juga tidak ada. Jadi, biasanya kita semua dunia aviasi sendiri punya batasan-batasan yang unwritten. Kalau yang udah written, udah jelas. Pemerintah aman, ya aman. Tapi biasanya kita juga ada info. Nah, pada pagi itu tidak ada alert apapun. Jadi, itu bandara resmi dan memang termasuk dalam rute pemerintah yang kita harus terbangin. Yang kedua, tadi tentang jenis pesawat porter. Kalau porter tidak bisa masuk, yang bisa masuk hanya helikopter. Dan duga itu bandaranya banyak, kabupaten duga. Ada beberapa yang memang zona merah. Seperti dorakma, untuk kita, kita tidak terbang. Kemudian ada mapenduma, misalnya. Kita juga tidak terbang. Nah, jadi kalau paro itu tidak termasuk dalam zona merah. Jadi, duga itu banyak sekali. Bandara, tidak semuanya merah. Jadi, seperti itu. Itu yang kita tahu daripada kegiatan aviasi. Porter hanya bisa tergantikan oleh helikopter yang dengan kedutaan besar. Kita ada beberapa pembicaraan bagaimanapun juga. Field Matters adalah warga negara Selandia baru. Kemarin juga saya baru ketemu dengan duta besar. Jadi, kita ya menunggu tentunya yang paling berwenang dan mengetahui kondisi semua sekarang ini sesuai dengan kemarin pernyataan Panglima Pangkogap Wilhan bahwa Pangkogap Wilhan 3 bahwa dan Pangdam Pangdam Cedrawasi sampai saat ini memang kondisi yang kita tahu waktu beredarnya foto yang dikirim oleh mereka. Dan saat ini seperti sesuai dengan pernyataan Pangkogap Wilhan belum tahu posisinya di mana karena mereka juga berbindah-bindah tempat. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Pertanyaan Pangkogap Wilhan Pertanyaan Pangkogap Wilhan yang ingin tahu bagaimana sebenarnya pemerintah pemerintah kita sudah saksikan bersama konfensi pers yang dikatakan oleh kuasa hukum dari PT Susi Air yakni Donald Faris yang menyatakan memang belum ada hasil yang bisa digambarkan secara jelas terkait dengan pembebasan dari pilot Philip Martens di mana upaya komunikasi pembebasan kepada pilot Kapten Philip pun juga masih terus dilakukan bekerjasama dengan sejumlah pihak baik dari aparat gabungan maupun juga bekerjasama dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh daerah Susi Pujia Suti selaku owner Susi Air menyatakan bahwa sementara ini akan menutup penerbangan ke beberapa rute di Papua Pegunungan di mana 70% pesawat Pilatus Porter dikatakan oleh kuasa hukum juga belum bisa beroperasi dan ada rute yang sebelumnya digunakan untuk penangkutan logistik transportasi masyarakat setempat sudah masuk dalam zona merah yang ditetapkan oleh pemerintah setempat efeknya memang akan mengganggu logistik dan kebutuhan lainnya sehingga pihak Susi Air menyatakan mohon maaf atas kendala ataupun juga keputusan yang diambil saat ini yang menyebabkan tentunya untuk kedepannya dalam segi logistik dan kebutuhan lain sangat terganggu dan sehingga saat ini pula upaya terus dilakukan oleh aparat gabungan yakni TNI Polri yang terus bekerjasama baik itu dari Pangdam 17 Jendrawasih dan juga dari pihak TNI Polri melakukan komunikasi bersama dengan Pemda Kabupaten Duga para tokoh masyarakat untuk melakukan pendekatan soft approach dialog dan memenuhi komunikasi terhitung sejak tanggal 14 Februari sampai saat ini belum ada informasi terkini terkait dengan upaya pembebasan ataupun juga update terkini dari keadaan dari pilot Philip Martins kalau tadi saya bilang 70% dari penerbangan port pahaya terkait terkait